Matinya pariwisata juga masih terjadi di Kepulauan Karimun Jawa, Jepara dan hal ini membuat masyarakat di sana tercekik seiring dengan turunnya bahkan anjroknya tingkat wisata. Sementara untuk mencukupi kebutuhan selama pandemi, banyak penggiat pariwisata yang harus menjual asetnya dan kembali hidup menjadi nelayan. Salah satunya dialami oleh pemilik Wisma yang sejak pandemi kondisi wisata di Kepulauan Karimun Jawa ini mengaku kondisinya sangat memprihatinkan. Saat ini kondisi di Kepulauan Karimun Jawa sendiri sepi karena seluruh tempat wisata juga masih ditutup. Sementara untuk bertahan hidup, masyarakat kemudian banyak yang menjual asetnya seperti perahu dan kendaraan bermotor rental. Sementara itu para pemilik Wisma juga terpaksa merumahkan para karyawan karena tidak mampu membayar gaji para pegawainya. Selain masyarakat setempat, para pengusaha wisata dari luar Jepara juga banyak yang gulung tikar. Hampir dua tahun ini, ya memang tidak berjalan. Katakan pandemi kini, kayak penginapan juga yang bekerja-bekerja kayak gitu sudah dirumahkan juga. Soalnya kan nggak kuat bayar juga, soalnya bayarnya kan dari hasil kamar juga sih. Yo! Terima kasih telah menonton!